Food battle! Kali ini giliran Mei. Ini, Mei pasti menang. Soalnya ini enak banget dan terbukti enak. Ini udah gak tahan, mungkin ini kalah maan. Sampai jumpa. Ini ada coipan seperti pangsit tapi ini halal karena isinya semua sayur. Kalau di Kalimantan terkenal coipannya itu yang membedakan semain di Medan adalah mereka punya coipan kucai. Dan kalau di Kalimantan, di Pontianak atau di Singkawang, kita makan coipan itu biasanya ditampak. Kucai itu apa sih daun bawang? Kucai itu daun kucai, bukan daun bawang beda. Lu gak ada isinya bangkuang, bangkuang. Tapi anak-anaknya daun bawang. Ku mana siapa sempat kau, Cok? Hei saya raja hari ini, saya customer. Ibu mau menilaian dari saya, tidak? Tidak. Kalah lu ya. Aku pasti menang aku, gak mau di kalah. Apakah ini bisa mendandingi bakso ku? Tentu! Belum tentu, saya yang menilai. Penilaiannya harus fair. Fair and play. Apaan tuh? Apa sih? Fair and play. Fair and play. Tapi fair and play. Ya udah ya, makan ya. Ini tuh paling enak ya. Saya coba ini dulu. Ini ada apa nih? Isinya apa nih? Bangkuang. Aduh, ini tuh yang enak tuh. Gerejek-gerejek bawang putihnya tuh yang gak ada di coapan lain. Ini tuh makan ini gak bisa berhenti deh. Nangin. Terus, terus, terus pakai sambalnya. Sobatan tuh enaknya. Sambalnya. Jadi kalau sampai sambalnya salah. Oh. Hacau. Ini tuh, dia enak tau gak gara-gara apa? Ada bawang yang garing-garing ini loh. Sobatan ini gak masih pakai bawang garing-garing? Gak semua sih. Tapi yang enak tuh yang bawang garing-garing. Ya ampun, kamu mau bawain minum buat kita. Udah ada, terima kasih. Kamu baik banget. Kamu kalau minum, gak minum. Ya ampun. Punya pengonakan baik banget. Makasih, Dewo. Hmm. Ini tadi yang bangkuang. Nah, udah gitu yang khasnya di dia adalah yang Thales. Jarang orang jual yang Thales. Gak ada, gak pernah dengar. Iya. Ini khasnya dia. Hmm, itu Thalesnya tuh tebal. Oh, di dalamnya. Ya Allah. Nyam. Kayak huyan, ya? Hmm. Kalau mak-mak suka. Nah. Nah. Coba coba yang kuca, Cok. Aku gak pernah makan kuca. Ini baru pertama kali. Iya. Ini khasnya Pontianak kalau coetan kuca. Karena kiranya daun bawang. Jadi gak suka. Hmm, bukan. Kamu masih benci ya sama daun bawang. Iya, tentu saja. Masih ya. Oke. Kamu mau pakai taburan bawang-bawangnya sih, Cok? Nyam. Nah. Lama kali, Cok. Hmm. Hmm. Kayak kuatnya. Hmm. Tapi itu kalau makannya tuh kayak gak bisa dikit gitu loh. Kayak makan kuatnya cabenya tiga. Hmm. Hmm. Sebenarnya ini anaknya di coi panenya, bukan di cabenya sih. Cabenya ini juga udah enak. Kayak cabenya kurang, bawang putihnya kurang wangi di cabenya. Ya, bawang putihnya udah pisah. Hmm. Jelasnya cabenya coi pan tuh orang yang bikin dia campur. Ini pak. Gimana ya jelasin ya. Pokoknya siap kali abis makan coi pan tuh pasti kalau makan cabenya langsung bawang putih gitu. Tuh ya pak. Cat! Cuy pan juga buah. Aduh. Hmm. Enak banget. Tapi ini sama si Hakim masih lumayan kalah. Apa? Sama si Hakim dia lumayan kalah. Si Hakim tuh Abby-nya sampe berasa di dalam kayak berasa makan daging. Ini tuh akhirnya gini. Baby? Ucahnya senyata enak juga ya Enak ya, enak Pokoknya tiba-tiba kalau makan ini aku udah habis banyak aja selalu Gue ngasih tau ini beli dimana atau harganya berapa Agak Ini ada di Gojek ya Jadi ini tuh ada di daerah Namanya tuh Coipan Aneka Lezat Ini ada di Pantai Indah Kapuk, ada di Alam Sutra, ada di Muara Karang Bisa di GoFood dan Grave Food Oke Sebijinya Tau kan tuh kasnya pasti ada ebi Kurang banyak ya ebinya Tapi mau gak percaya-caya sih, saya tuh pencinta Coipan 15 biji 38 ribu Gue tau harganya, harganya itu 3500 Itu berapa tadi deh? 38 ribu 2500 38 ribu bagi Oh murah Iya murah, murah terus enak Ini lah, Aneka nya ada di jumpa enak banget juga Berserah yang ada ebnya enak banget Ini murah dibanding jawab tangannya Ini orangnya baik banget Sudah itu May baru tau ternyata yang jual tetangga kita Tadi kan si Deddy tuh kan sering banget kan Terus yang nganternya tuh katanya si Deddy sekeluarga Dia sampe terkejut yang terima tuh Deddy Dia mpeng tau Ya aku nih Bapaknya Jack May katanya Bapaknya sampe Hmm, kamu suka ebi ya? Hmm, pas banget Ini aku suka ebi di dalam Coipan Ini ada roti ebi Dia jual coipan masih jual roti ebi Kamu tau roti ebi? Enggak Aku kira kamu sering Ya gue harus baik-baik kemah-baik kek hari raja Oh iya iya Dia nanti aneh banget ya dong Raja apa sih kamu? Raja apa sih kamu? Raja empat Udah gila Raja apa? Lelah, aku belum raja Makan suka dong Ya Kayak abon Kayak roti abon Makannya Makan aja Aduh Aduh Kami cari di Pontiamak Kalo rasasnya tuh den Roti ebi Makan apa? Hmm Kalo yang suka ebi wajib deh Ini mau pake cabe ya? Hmm Ini enak banget tuh di ebi ini pake cabe Ini pake cabe tuh? Gak pake cabe tuh? Hmm Makan lagi Roti nya dong Makasih ya kucak Kau siasuh-masuh Kama ada durhaka kau tuh Maksudnya kucai kayak makan kuatnya vegetarian Hmm Hmm Ini talus nih Hmm Makaninnya mama Tau kan Bawang putihnya dia tuh bahaya gorengnya bagus banget ya golden blonde gitu Tapi masih Ada udah di luar ya Baunya hilang Tau tupak Baunya yang dapat ya Asasnya masih agak pancit ya Malah-lamah pedes juga pemirsa Itu kayaknya rotinya ya season nah deh Seasonal dia jual deh Soalnya dia ngambil langsung dari Pontianak Gitu dia kasih kita free Halo Hmm Ya Allah enaknya Kalau aku sih suka ya Hmm Hmm Cuman ini Ini juga suka banget nih Ini aneh kak Soalnya murah Jadi di becoipannya tuh Kulitnya masih garing Jadi yang gak kayak lembek banget gitu Ya Tapi gak setebel di Oda ya Enggak men Gak, dia gak tebel Ini masih Karena bisa kelihatan kok isinya Pipis Hari ini saya raja Jadi saya harus beretika Bapak masih punya etika Punya 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 ya Punya kalo pake ini Oh Saya buang itu besok tesok Jadi nilai boxoku itu adalah 10 dari 10 Kalo dari Japme Kemarin kasih ke Denny Sekarang kita nilai yang apaan Yang dari Japme ke Denny 10 8,5 dari 10 Jadi gue kalah Enggak Masih ada pertandingan berikutnya Ya udah pertandingan satu saya menang Oke, Pemirsa Tapi gue gak cukain talis Rasanya ibu tadi bilang kalo mama Pasti cukain talis Ini buat mama Ini buat mama Ini buat mama Ibu acim-acim Saya anak muda Enggak Yang terpenjara dalam roll Coipan gue ada gak sih? Belum pernah ada ya? Alam, ini kayak aci ya nanti Bukannya kayak kulit pangsit gitu Masalahan gue Gue oke isi sayur ya Udah lah, jangan karena sehat kalo hancur-hancurin ini Udah nge-rebon sama Ebi itu sama gak sih? Oh ibu cetar Ibu cetar ya Harusnya sama ya? Ini gagal makan pey ibu cetar tuh gue Kakit tenggorokan busa Enak ya? Enak banget ya Tapi Kakit tenggorokan besoknya Enak banget ya Wey Gue baru tau selama hidup ini Jadi kan Dini kan gak pernah tuh makan pey yang ada kacangnya kan? Karena dulu Dini menghindari kacang Nah jadi Dini selalu beli pey ikan teri Nah ternyata ikan teri itu adalah udang rebon Bukan ikan teri Selama hidup saya sih gak kalah kalo itu namanya pey udang rebon Saya pikir itu pey ikan teri Gimana sih udang tapi bentuknya kayak ikan teri kan? Tapi ada yang jual pey teri juga dan Oh ada Karena dia kan anti mainstream kan Makanya dia pake bawang Bawang tuh ikan teri? Bukan udang Tapi Aku tanya lagi tuh Hahaha Ya kan bentuknya udang Enggak ah ikan teri bentuknya Iya ikan teri bentuknya Ikan teri pas dengan panjang gitu Itu begitu Ngelingker Ikan teri juga kalo dijemur ngelingker Lu kayak ulet dijemur ngelingker Nanti bentuk setengah lingkaran Menggeliat-menggeliat itu kalo dijemur patah hari Mereka tunggu gitu Lu cinta lunak keluar Hahaha Apa? Apa? Lu cinta lunak teriaknya kayak gimana? Gak bisa Harus ada air deh buat bisa Gitu Gila kan? Coba udang rebon sama Debbie sama gak? Gak Udah rebon sama Debbie Debbie itu yang udah dijadinya Lebih tembel malah Debbie Jadi sama Lebih gedean umurnya Lebih tua kan Jadi satu spesies Cuman beda umur? Mbeda umur Bismillah Haaah Emang kalo seteng tuh orang udah ngomong bismillah aja udah Kepanasan Ayat kursi ya Awjubillahimineshaitan Ya kayak gitu lah Hahaha Emang kalo seteng tuh bener loh Nyata loh Ini pernah liat gak kalo seteng mau dibaca ayat kursi nih Bismillah Haaah Seteng kayak gitu Makanya kalian sering-sering baca ayat kursi ya Tapi ketakutan seteng Atau gak tiba-tiba lalu ditasin dong Haaah Jadi next adalah food battle dari Denny untuk Jack May Itu food battlenya gak dirumah Mampus tuh Minggu depan Gue udah menang lagi Itu food battlenya gak dirumah Hih ribet loh sepulnya Di luar Nah tunggu video berikutnya Nyong 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 Coipan aneka lezat nyong Coipan aneka lezat nyong Coipan aneka lezat nyong Hmm Murah enak Next kita gak usah review makanan deh Kita Coipan aneka lezat nyong Mau apa Mau apa Mau apa Maksudnya Maksudnya gak usah di Gak usah di review Bentar saya benerin mah kotak kajian Maksudnya gak usah di review Jadi kita Habis makan Kita diem aja Atau kita Nilainya 8 Enak tuh gampang Kayaknya hidup kita Cuma Hmm enak Hmm enak 8 gitu Ini satu nilainya gitu kan Kita gak bakal digujat kan Kita daripada kita bilang gak enak Ini anak-anak suka ya Kalian liat gak deh Tadi pohon anak-anak lu ngambilin Isinya tuh bener-bener banyak Isinya banyak Gak pelit dia Mani aja makannya banyak Saya luar deh nih Yaudah Oke Kajian di video kali ini Jangan lupa Klik tombol Apapun yang kalian mau klik Ada di layar kalian Tombol close di belakangan atas Juga boleh di klik Atau tombol rewind juga boleh Di saya kanan Iya maksud deh Ngapain nih close Orang lagi nonton Iya kan gue bilang Suka-sukanya ada tombol di layar Di pencet Apapun itu boleh Tempun ketem tuh kayak gitu Suka-suka aja kan Bismillah Hahaha Iroh Ah Ntar gue dikucat kayak Wucinta Luna Apa lagi Wucinta Luna Iya jangan Ntar gue dikucat kayak dia Kenapa? Kan beda kan bukannya Saya kan transgender Dari perempuan kelapa tadi Emang Wucinta Luna transgender Dia kan perempuan beneran Mereka tanya Mereka kan? Ha? Setiap tanggal 5 Saya lagi perempuan Kaga berat Tanggalnya sama terus Setiap ada orang baru di kantor Kadang baru Semua langsung bilang Gue itu transgender Dari perempuan ke langsung Hahaha Oh kamu abas ya? Percaya Hahaha Me juga Setiap kali ada temen baru Me selalu bilang Kalo Me itu transgender Dari laki-laki ke perempuan Hahaha Kalo kita terlalu kembar sih Tapi ke perempuan Ke perempuan Kan emang kita kembar Saya mau menjadi dia Dia menjadi saya Jadi akhirnya dia menjadi perempuan Saya menjadi laki-laki Iya Masa dulu nya begitu Jadi kita berputar Karena kita udah coba jedukin pala Kayak di TV-TV Bertukar tubuh gitu Tapi gak bisa bertukar Akhirnya kita Melakukan hal itu Betul Ingat beli purple rain Indonesia Ya yang tanya Kenapa muka Dini sekarang bagus Karena Dini pake purple rain Indonesia Jadi muka Dini jadi lebih mulus Halus Kalian cantik sekaligus berdonasi Jadi hasil dari penjualannya itu Sebagian akan kita sumbangkan di Sumba Untuk pembangunan Sumba Proyek pertama kita Adalah membeli 200 pasang sepatu dan kos kaki Untuk sahabat-sahabat kita yang di Sumba Setelah itu Proyek keduanya adalah Membeli 200 hektare tanah di Sumba Sekolah Enggak proyek kedua yang Amin Amin Haleluya Itu adalah proyek yang di Mlive bawa Dari travelling ke Sumba kemarin Jadi kita pulang langsung Mau melakukan pemberianan pada Sumba Nanti proyek kedua Kalau misalnya proyek pertama Kita butuh penjualan 4.500 botol Jadi kalian bantu Itu penjualannya hanya di Shopee aja Jangan tanya-tanya lagi di mana Nanti kalau misalnya proyek pertama kita berjalan Proyek pertama tuh dua bu Proyek satu Proyek kedua Enggak tahu berapa puluh ribu Nah proyek keduanya itu Rencananya kita akan membangun air bersih Jadi buat para bidan Di sana yang bantu persalinan itu jauh lebih gampang Karena air bersih itu Untuk ngambil itu sekitar 35 menit Sampai 40 menit Denny seksinya tanya Anak umur tiga tahun ngangkat ember sendiri Ya Buat mandi, buat cuci piring Susah Ya Sebenarnya kalau kalian di sana tuh Denny sampai sekarang tuh masih mikir Kalau misalnya kalian lagi ngelihat anak ngangkat ember kayak gitu Terus mampus 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 Pasti di otaknya udah mau sirum gue Makanya kesirum dirinya sendiri Jadi kan ajak, ajak, nyampe 2 jam Nonton! Canteng warasnya ilahi Tadi udah Tadi udah Biung deh gue Kalau misalnya Nih kalau misalnya Lihat dulu Kalau misalnya lu ngelihat nih Kucing di jalanan Ya Kasian Ya Lu punya makan Kasih makan gak? Enggak Kenapa? Udah dikasih buat dolar Hehehe Dolar makannya banyak Hehehe Selain kita alesannya apa? Hehehe Selaku Lu udah makan Lu udah makan Lu udah makan yang sisa Lyhop tester anjir Sisa banyak Hehehe Kan katanya You can Feed the hungry If you hungry You cannot feed the poor If you poor Ya saya mengenyangkan orang-orang sekitar saya dulu Gimana sih Jadi Jadi Kita takut dimakan sama kucing Sebenernya Dini juga bingung sih Kadang kan kasihan yang mau kasih makannya Tapi kadang tuh Kalau misalkan Kita ngebantu hari itu Dan kita gak bisa ngebantu hari-hari lainnya untuk dia Better tuh jangan gitu Karena Gimana ya maksudnya Ngerti gak sih maksud gue gitu Nanti Di hari itu dia itu Terus di hari berikutnya dia Nggak tau gue jelasinnya susah gue sih Selesain Iya makanya Mau dibikin langsung itu Disumbang Saya beliin air galonan Kalau saya beliin air galonan Saya besok minum apa Langsung dibikinin sumber air bersih Sana Jadi kalau misalkan kalian memang udah bisa ngebantu Untuk seterusan Baru lah kalian bantu Jangan kalian cuma nyemplung Bantu sekali Sudah dia masih besokannya Kasian banget gitu Iya kan Oh bikin pabrik sepatu aja Nanti kita disumbang Boleh Majukan UMKM Sumba ya Ya Majukan UMKM Pupang tuh nanti Amin Oh aku kayaknya cocok jadi istri presiden ya Ada orang disini nanti yang sudah gedenya mau jadi presiden atau menteri Boleh nikahi saya Kesang Ada ga yang mau jadi Tapi itu bisnismen Ada yang mau jadi Gue rasa dia ga bakal jadi presiden Dia kayak bisnismen banget Ada yang mau jadi presiden atau menteri dan butuh istri Ini suka crossing Ya udah Ibu katanya tadi masih bong Tadi kan begini terakhir Yang Oke aku juga kalo misalnya ada Anak presiden Anak presiden apa? Ya ampun Kamu udah jadi laki Ya anak presiden kan Emang anak presiden laki? Kan ada bercewa juga Udah nikah Udah punya anak Emang anak presiden Jokowi doang Ada Hilali Clinton Hilali 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 Presiden Ya anak kegemar kan bentunya Internasional Ya anak mereka seluruh Itu dunia Kamu ga tau Ada dari Korea Presiden Korea siapa? Kim Jong-un Kim Jong-un Bukannya utara Gak mau Udah Udah Presiden Vietnam siapa?